Pada tanggal 30 September 1946, uang Republik Indonesia atau yang disingkat dengan ORI beredar sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Di usia satu tahun kemerdekaannya, Indonesia akhirnya punya mata uang sendiri. Lalu bagaimana ORI bisa menyebar dan menggantikan mata uang yang digunakan sebelumnya? Oke, mari kita bahas. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Melalui keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Oktober 1946, yang disampaikan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta, ORI resmi beredar. Sebelum adanya ORI, Indonesia menggunakan mata uang bersama The Javase Bank, uang Hindia Belanda dan uang Jepang. Mengutip dari laman kemenkeu.go.id, sebelum ORI disebarluaskan pemerintah Indonesia, menarik uang invasi Jepang dan pemerintah Hindia Belanda dari peredaran. Penarikan tersebut dilakukan berangsur-angsur dengan melakukan pembatasan pemakaian uang dan larangan membawa uang dari satu daerah ke daerah lain. Selain itu, uang invasi Jepang dan uang Hindia Belanda tidak boleh dikeluarkan dari Jawa dan juga tidak boleh dimasukkan ke daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Nilai ORI melalui Undang-Undang 25 Oktober 1946 ditetapkan 10 rupiah, sama dengan 5 gram emas murni. Kurs ORI terhadap uang Jepang sebesar 1 berbanding 50 untuk Pulau Jawa dan Madura, serta 1 berbanding 100 untuk daerah lainnya. Penerbitan ORI bukan sekedar mengganti alat pembayaran yang ada, namun juga untuk menunjukkan kedaulatan Republik Indonesia. Saat itu, Indonesia tengah dilanda inflasi hebat dan diterbitkannya ORI diharapkan dapat menyehatkan perekonomian Indonesia. Pada awalnya beredarnya ORI, setiap penduduk diberi 1 rupiah sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang yang masih digunakan sampai 16 Oktober 1964. Namun saat itu, peredaran ORI belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu faktor perhubungan, masalah keamanan, dan sebagian wilayah Indonesia yang masih berada di bawah kedudukan Belanda. Perjuangan rakyat terutama tentang memasukkan uang ORI ke daerah yang diduduki oleh Belanda masih juga dilakukan meskipun seribu satu macam gangguan, kadang-kadang dengan siksaan, pembunuhan, dan penghinaan, sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah Republik. Sulitnya menyebarkan ORI membuat pemerintah pusat memberikan otoritas kepada pemerintah daerah tertentu untuk mengeluarkan mata uang khusus Uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA. Mata uang itu hanya bersifat sementara dan hanya berlaku di daerah masing-masing yang ditetapkan pemerintah pusat. ORI dan ORIDA hanya berlaku sampai tanggal 1 Januari 1950, lalu dilanjutkan dengan penerbitan uang Republik Indonesia Serikat. Namun, pemberlakuan uang RIS juga berlangsung singkat karena Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentuk kembali. Tentang ini bagaimana menurut kalian? Joy!